kita lihat dulu dari sini sahabat keluarkan telurnya ini supaya sebagai perangsang juga itu perangsang nah telurnya keluar sahabat nih ini sudah matang bonat saya pakai beras ini beras atau semacam moceng ya ini juga bisa dipakaikan sebagai media untuk kemejaan ikan lele lokal nanti setelur atau proses kemejaannya nanti kalau nempel di sini kita juga kita bisa menggunakan injuk sahabat dan budidaya kebetulan untuk kali ini kita rencana mau memijakan lele lokal untuk kehalpan atau keberapalah gitu karena kita memijakan ikan lele lokal ini sering dan kebetulan kemarin ada request sahabat dari kita juga untuk seleksi indukan dan persiapan media pemijahan lele lokal karena jauh beda sekali dengan ikan lele yang biasa dipijakan seperti ikan lele bumbu, beton atau mudiara ya sahabat itu ya untuk seleksi indukan ikan lele lokal sahabat ini kita udah kebetulan kemarin kita dapat dari kolam jutra indukannya super-super sahabat ini kita rencana mau pasang dua atau tiga pasang lele lokal yang akan dipijakan persiapan medianya atau indukannya seperti ini sahabat seleksi indukannya dengan cukup lele lokal indukannya mantep nih kita harus ambil dulu nah ini sebetul untuk telurnya oke nunggu telurnya tua sekali sahabat dan postur badannya kita lihat dulu dari sini sahabat keluarkan telurnya ini supaya sebagai perangsang juga untuk perangsang telurnya keluar sahabat nih ini sudah matang gonad pada luka ya kesiapan seperti ini untuk betina sahabat pasang jangan tinggal cari jantannya ciri cirinya jantannya seperti ini dari postur tubuhnya ini sudah kelihatan agak memanjang terus dari postur kulitnya juga beda kita harus agak hati-hati untuk menangkapnya karena karena papil atau sengat ini lumayan nah cara menangkap seperti ini ini untuk jantan seperti ini punya alat kelaminnya kelihatan dari anusnya nih agak memanjang dan postur tubuhnya agak kasar kulitnya terus bentuknya juga agak ramping berada dengan yang rutina seperti ini ini persiapan untuk hidupannya kita pasang untuk ikan nilai lokal itu saat aku pasang itu jantan dan rutinnya jadi kita pasang satu pasang ini kita besarkan aja dulu langsung seleksi ini yang kelihatan ini juga untuk jantan nih jantannya agak gendut nih ini juga jantan telur nih nah telurnya banyak tua oke untuk seleksi indukan kita udah siapkan dua pasang nanti yang satu pasang kita pasang di kolam PC sebelah sini yang satunya nanti rencana mau di kolam pet yang sebelah kanan untuk media yang kita bisa gunakan sahabat seperti ini sahabat bisa juga menggunakan ras ya ini ras untuk nanti menenternatur di dalam proses pemijahan ras atau bisa juga menggunakan tunjuk seperti ini medianya media untuk pemijahan atau pemijahan atau ikan nilai lokal terus juga ada juga konten dan batu batak nanti kita pasang langsung aja di kolam petnya atau di kolam pemijahan Oke sahabat sebelum lanjut jangan lupa ya subscribe like dan komen di channel doa kata-kata ya semuanya kita langsung aja pasang kakaban dan media jualan ada di selamat menikmati sahabat dan muda teman-teman semuanya ini kebetulan untuk proses pemasangan kakabannya seperti ini sahabat kita pasang dulu batu batak di bawah sini kita udah siapin airnya dari kemarin nah tetap pasang batu batak ini sebagai tempat kumpul ya pemikiran kumpul atau untuk media pemenjaan lalu kita posisi siapkan tonggak atau ruangan untuk nanti dia proses pemenjaan ya sahabat ini seperti ini pemasangan kakabannya sahabat ini di bawah sini di jom coba di jom ini di bawah sini posisi ada ruang ya ada ruang untuk nanti proses pemijahannya kita pasang beras dan atau injok ya udah pakai beras ini beras atau semacam oceng ya ini juga bisa dipakaikan sebagai media untuk pemijahan ikan lele lokal nanti si telur atau proses pemijahannya nanti telur nempel disini kita juga kita bisa menggunakan injok tersebut pemijahan ikan lele lokal nanti si telur nempel disini kita pasang pemijahan lele lokal nanti si telur nempel disini jadi kita bikin ruangan di bawah romba ini nanti dia meja nya di dalam ruangan atau di rumpun ini di bawah ini caranya seperti ini untuk persiapan media atau rumpun tempat pemijahan lele lokal nah tetap kasih pintu masuk kesini di bawah jadi ada romba atau ruangan di bawah jadi proses meja nya di dalam rumpun di dalam ruangan oke sahabat teman-teman budidaya semuanya kita udah siapkan media seperti ini atau rumpun ya untuk proses pindukan yang akan dipijakan ini sahabat sekitar 500 gram pindukan telur nempel matang bonat tadi kita udah proses untuk seleksinya di awal dengan melihat atau dipijit telurnya supaya keluar tadi ya udah kita ini udah kita praktekan sudah kita videokan ini untuk jantannya seperti ini dan betina nah kelihatan ini gendeng telur beda ini untuk jantannya cukup kecil tapi insya Allah ini cukup lah supaya dia cepat tidak kita jepang lagi mukanya Bismillahirrahmanirrahim oke sahabat dan teman-teman semuanya budidaya ini kebetulan kita udah geres untuk proses pemasangan kakaban atau pemasangan rumpun ya disini sahabat di ikan lele lokal itu mijahnya di dalam rumpun dan di dalamnya itu udah ada media seperti tadi ada beras dan pinjuk ya sahabat ini kita udah jadi dan kita ada seperti ada yang sebelah sini ada udah jadi ini udah ada benihnya dan yang satu sini sahabat ada juga yang baru dipasang rumpun ini bisa diperdekat nanti nah yang ini untuk satu kolam sahabat kita pasang untuk hari ini kita pasang tiga kolam pet atau tiga pasang lele lokal nah ikannya udah ada di dalam udah dimasukin tadi indukannya sahabat nah di kolam pet ini ikannya udah ada di dalam udah dimasukin tadi indukannya sahabat kita pasang satu pasang satu jantan dan satu betina dan kita berada di atas pemukiman ya oke sahabat teman-teman budidaya kebetulan ini kolam yang udah ada benihnya dan ikan lele lokalnya udah siap jual nih barusan kita barusan kita ini kebetulan kolam yang ini udah adalah benihnya umur 50 hari dari proses pemijahan sengaja untuk airnya kita bikin agak hijau soalnya untuk benih atau lele lokal itu selalu pengen di air yang tenang dan hijau kayak perlakuan seperti ikan gorami ini oke ini ini udah ukuran 5-7 cm dan siap jual itu itulah untuk cara pemijahan lele lokal atau krawias batatus dimana kita perlakukan lele lokal itu untuk pemijahannya itu satu pasang jadi jantan dan betina dalam satu kolam karena kalau kita gabung atau kolaborasi dengan ikan yang lain juga pasti terganggu supaya harus intinya untuk lele lokal dipisahin per jenisnya yaitu jantan dan betina jadi satu pasang dalam satu kolam bag seperti ini ini kebetulan untuk kelompoknya sudah kita pasang mudah-mudahan nanti malam ini bisa bijah ya kebetulan biasanya untuk lele lokal pemijahannya atau cap pemijahan itu itu tidak terlalu lama biasa satu malam kita masukkan siang hari ini nanti malam bijah dan besok sudah ada telurnya dimimpel di kakaban atau di rumpon di bawah tenteng-tenteng ini sahabat itu mungkin sahabat tayangan video kita kali ini semoga bermanfaat dan tunggu untuk kelanjutan video yang akan datang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih